Intro Kendaraan sumbu 3 atau truk ke atas pada arus balik libur panjang tidak boleh melintas di dalam tol Cipali Pemberlakuan ini diterapkan sejak 31 Oktober hingga Senin 2 November 2020 Larangan tersebut untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas yang bisa mengganggu arus balik libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi 1442 Hijriah Semua kendaraan dialihkan ke jalur arteri sehingga di dalam tol Cipali kendaraan bisa melintasi tanpa hambatan pada puncak arus balik berlangsung Untuk wilayah Kabupaten Majalengka di pintu tol Kertajati dan Sumberjaya diadakan penyekatan oleh Sat Lantas Polres Majalengka Jadi untuk kendaraan sumbu 3, jika boleh masuk tol kita arahkan melalui jarur arteri baik yang mengarah Sirebon maupun ke arah Jakarta untuk berlakunya sampai besok jam 7 pagi Penyekatan atau sorsir kendaraan-kendaraan-kendaraan barang golongan besar dilakukan oleh kepolisian dan perhubungan di beberapa di seluruh gerbang tol yang ada misalnya di Kalijati, Kertanjati, dan sebagainya dan juga di luas Pali Cantri yaitu di gerbang kalpali manan 4 yang diarahkan ke luas Pantura Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi Triberata TV, Salam Triberata Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi